Singtel mana boleh masuk? Kalau anda perhatikan disini, BTS saya punya nama operatornya apa? Singtel. Singtel ada dimana? Singapura. Singapura. Di operasiin sama? Ono. Ono ada dimana? Di Indonesia. Suka-suka gua, gua yang operasi. Saya bisa, kalau karena kita bisa bikin BTS sendiri, kita bisa jadi siapa aja sih sebenernya. Ya kalau mau jahat ini bisa dipakai buat nyadar. Tapi itu ya kalau jahat ya. Kalau saya kan lebih baik banget. Beres ya? Oke sekarang kita masuk ke kuliah lagi. Biar gak terlalu lebar kemana-mana nih kuliahnya. Kalau lebar pusing kepala lu. Oke. Saya masuk sini. Saya naik ke atas lagi. Saya cepetin aja ya. Konsep PCP IT. Yang sejarah-sejarah silahkan dilihat aja. Nanti bisa lihat sejarah internet Indonesia seperti apa. Tapi filosofinya kira-kira kira dari sejarahnya. Internet dibangun sama orang-orang yang bukan operator. Bukan telepon, bukan temen-temennya. Internet dibangun sama orang-orang yang penjahat sih sebenernya. Gimana caranya kita bisa bikin jaringan sendiri. Gitu. Silahkan dibaca ya sejarahnya kayak gitu semua. Oke. Nah. Tapi gak penting lah kita lihat konsep cara berpikirnya. Jadi cara berpikirnya internet itu dibikin modular. Bikin lapisan-lapisan. Oke. Ini silahkan dibaca-baca. Ada di kuliah. Yang penting yang ininya doang. Jadi internet dibagi lapisan. Oke. Ada lapisan kabel di bawah. Jadi kabel. Ada kabel. Terus ada protokol di atas kabel. Yang atur komunikasi dua komputer yang pakai kabel yang sama. Atau komunikasi dua komputer yang pakai radio yang sama. Oke. Dan ini. Yang ini tadi yang dikasih lihat tadi. Yang peska reporter ini. Gak keluar nih. Ini coba. 15 menit kan. Ini kan 12 jam yang lalu ya. Ini kita lihat 15 menit yang lalu. Saya nyambung kemana aja. Lihat. Ini saya nyambung ke. Ini ke India. Ini ke Tibet. Xinjiang. Cina. Oke. Ini saya pakai protokol. Cuman bisa komunikasi. Dua komputer pakai radio yang sama. Itu namanya. Ini. Ya Allah. Kok gak bisa. Eh gak bisa di klik. Mana sih. Mana sih. Ini ya. Ini ya. Oke. Oke. Lihat. Jadi ada. Fisik. Ada lima lapis ya. Physical layer. Link layer. Network layer. Transport layer. Application layer. Jadi nanti kalau lihat yang namanya protokol. Bentuknya kayak gitu. Ada. Physical layer itu yang secara fisik kita bisa pegang. Namanya kabel. Namanya radio. Itu fisik. Oke. Oke. Kemudian ada link layer. Ada protokol. Atau tata cara komunikasi. Yang atur. Dua. Komputer. Atau dua alat. Di. Lapisan fisik yang sama. Jadi dia pakai radio yang sama. Channel yang sama. Dia bisa ngomong selama lain. Nah. Tadi. Saya. Saya. Yankee Charlie. Zero. Micah Charlie. Itu dia pakai. Link layer doang. Atasnya gak dipakai. Jadi. Saya pakai cuma dua lapis ini doang. Buat komunikasi internasional. Jadi. Kita biasanya. Ini bagian dari eksperimen. Dan teknologi yang dipakai itu. Adalah teknologi yang biasanya kita pakai. Buat komunikasi ke Mars. Ke. Luangkasa sih. Jadi dipindahin ke bumi. Makanya kita bisa jerja loh. Hehehe. Sadis ya. Ya. Oke. Itu makanya link layer. Oke. Ingat ya. Link layer. Harus pakai fisik yang sama. Cuma dua yang komunikasi. Nah. Gimana caranya. Supaya kita bisa banyak yang komunikasi. Kita masuk ke dalam network layer. Network layer itu. Mulai kenal namanya. IP address. Dikasih nomor. Tiap komputer dikasih nomor. Supaya dia bisa nyambung satu sama lain. Oke. Pas kita lepas. Dia akan tahu. Oh. Dia akan cari jalan. Supaya nyambung ke sana. Itu namanya network layer. Network layer. Disitu ada yang namanya IP. Address. Fungsinya. Supaya kita bisa nyambung satu sama lain. Cuma ada satu masalah di network layer. Dia tidak menjamin bahwa datanya nyampe. Network layer kayak gitu. Dia bisa nyari sampai ke tujuan. Tapi dia tidak pernah menjamin bahwa data dia nyampe. Network layer kayak gitu ya. Konsepensinya kita perlu jaminan. Jaminan dikontrol sama transport layer. Transport layer itu yang ngatur. Oke. Ini kan misalnya. Pertanyaan-pertanyaan sederhana aja. Saya punya file. Satu giga. Apakah dikirim sekaligus atau dipotong kecil-kecil. Dipotong kecil-kecil dan dikasih nomor kan. Jadi satu giga itu akan dipotong kecil-kecil dikasih nomor. Jadi cara kerja transport layer adalah. Dia kirim. Dia ngasih ke sana. Ini nomor satu. Sana akan bilang. Nomor satu diterima. Silahkan kirim nomor dua. Nomor dua dikirim. Sana bilang. Nomor dua diterima. Terus dia kirim nomor tiga. Gak ada jawaban-jawaban dari sana. Berarti gak nyampe ya kan. Baru dia kirim ulang nomor tiga. Jadi kalau dia ada timernya nih. Timernya udah habis. Kenapa gak ada penjawaban? Kirim ulang. Timernya habis gak ada jawaban? Kirim ulang. Tapi kalau dia kirim. Sana respons. Kirim. Kirim respons. Kirim respons. Wah ini kayaknya semuanya lagi bagus. Gue kirim dua sekaligus. Jebret dua sekaligus. Sana respons dua biji. Jebret. Kirim kan. Kirim lagi dua lagi. Kirim lagi. Acknowledge dua biji lagi. Bagus nih. Kirim lagi tiga. Jadi dia punya mekanisme seperti itu. Mekanisme seperti itu namanya sliding video. Oke. Jadi ada. Ada pola-pola seperti itu. Jadi tujuannya apa? Supaya dalam saluran yang ini. Kita bisa mampetin data sebanyak mungkin. Supaya secepat mungkin. Kalau di IPv6. Dia lebih parah lagi. Dia akan bisa kirim 64 Mb. Sekaligus. Jumlah. Satu paket 64 Mb dikirim. Kalau. Eh sorry. 64 kg dikirim. Kalau di IPv4. Cuman 1,5 kg maksimum. Gak bisa lebih. Kalau di IPv6. Bisa lebih dari satu. Dia bisa kirim paket pendibang. Supaya cepat proses komunikasinya. Karena sekarang. Wah. Kan. Salah pisang fisiknya berubah ya. Kita pakai fiber segala macam. Jadi ini mulai berubah transportnya. Oke. Jadi ada teknologi teknik-teknik seperti itu dikembangin semuanya. Terus ya. Nah setelah kita dapat jaminan bahwa data akan nyampe. Kita naik ke aplikasi diatasnya. Baru kita udah ada jaminan. Baru kita bisa kirim email. Baru kita bisa transfer file. Baru bisa kita chatting. Baru bisa nge-web segala macam itu. Kalau udah ada jaminan bawahnya. Kalau bawahnya gak ada jaminan. Kita gak akan bisa punya aplikasi diatasnya. Jadi ini cara berpikirnya kira-kira gitu. Jadi saya. Kalau anda dengerin dosen atau guru ngajarin. Kayak gini bentuknya. Mungkin guru gak sampai gitu ceritanya. Tapi bentuknya cuman kayak gini. Si Sandy. Waktu kamu di SMK. Gurunya pernah ngasih liat gak isinya kayak gini? Ini yang nama. Ya. Ini tak buka abisan tadi. Protokol. Iya. Pernah kasih liat isi protokol seperti apa? Belajar sendiri. Belajar sendiri. Nah. Baksa belajar sendiri. Karena guru jarang ada yang ngajarin dalamnya protokol seperti apa. Untuk bisa ngerti dalamnya protokol. Ini protokol cuman gitu aja. Nah. Nanti protokol kayak gini ya. Misalnya gini gitu. Ini. Jadi kalau ada data. Data mau kita kirim. Kita kasih transport protokol di depannya. Jadi sebenernya data supaya bisa dikirim kita kasih protokol transport di depannya. Protokol menurutnya 10110 doang. Di depan itu. Nanti data plus transport dikasih network protokol lagi depannya. Ini dimasukin lagi. Ini data link. Jadi dalamnya protokol cuman gitu doang. Ini ditempelin. Ini ditempelin. Ini ditempelin. Ini ditempelin. Ini bentuknya 1-0 semua. Jadi 1-0-1-0-1-0. Oke. Beres ya. Nah. Sekarang kita pengen lihat. Bentuknya seperti apa sih makhluk itu. Nah. Serah dulu nih kalau kita lihat. Dan jujur. Jarang banget dosen ngajarin seperti ini. Oke. Dalamnya seperti apa. Oh ini dulu lah. Kalau kita lewatin router dan sebagainya. Cara kerjanya kira-kira gini. Ini protokolnya ya. Ini data link. Subnet. Subnet itu data link. Dia bisa komunikasi. Misalnya gini. Ini ada LAN. Disini ada LAN. Terus ke internet kan kita pakai wireless di atas sih. Ada radio di atas ya. Provider. Jadi ini ada LAN. Mudah gitu disininya radio. Sebetulnya. Beda saluran fisik dong. Jadi disini ada komputer kita. Bisa ngomong ke router yang nyambung ke radio. Pakai kabel LAN yang sama. Oke. Terus ini IP nya dikirim ke sini. Nanti. Waktu lewat radio. Data link nya berubah. Jadi protokolnya diubah. Dicabut. Data link yang lama. Dicabut. Dicampelin data link baru. Supaya dia bisa terbang di radio. Karena beda dari. Jadi protokol radio sama protokolnya LAN itu beda. Caranya dicabut aja dari paketnya. Dicampelin lagi. Diterbangin. Gitu ya. Tapi kalau kita lihat pakai ini. Isinya cuma 1 0 1 0. Semua sama. 1 0 1 0. Cuman protokolnya beda. Karena. Radio itu lebih. Apa ya. Radio itu. Banyak opsi-opsinya lagi. Tambahkan. Jadi kita tambahin. Kayak gitu ya. Nah. Kalau TCP nya sama aja. Aplikasinya sama aja. Jadi. Kalau kita lihat. Waktu dia lewat dari satu router ke router lain. Paket aplikasi sama. Transportnya yang sama. IP nya mulai berubah. Data link berubah. Waktu pindah-pindah router. Dan waktu kita nyampe ke internet. Kita bisa lewat banyak router. Cara ngeceknya paling gampang. Paket place root. Zoom in ya. Trace root. Coba. Oh belum di install. Sudho apt install. Trace root. Oke. Saya install dulu. Trace root. Oke. Di window kayak gini. Ini agak susah. Lebih enak di Linux. Wana-wana sih. Jadi sarannya. Kalau emang mau. Mendalami dunia-dunia hitam. Seperti ini. Pakainya Linux aja. Dan ini. Terima kasih pada. Siapa dong? Grasper. 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 Nama lu serius. Grasper. Sebenarnya. Tama. 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 Terima kasih pada. Grasper yang lama. Yang sudah merubah. Komputer ini semua. Supaya bisa. Jadi Windows sama Linux. Bikin stress dosen. Lain. Oke. Kita akan. Trace root. Bikin stress dosen. Misalnya WWW. UI ACID. Kita bisa lihat banget. Kita. Nyambungnya ke UI ya. Universi Indonesia. Lokasinya di mana UI? Depok. Di Depok. Coba perhatikan. Dari kita. Nyambung ke Jakarta. Jakarta. Nyambung ke Jogja. Nyambung ke Jogja. Jogja masuk ke Indosat Terus Jadi puternya seru ya Padahal lokasi di Jogja Dia muter dulu ke Jogja Masuk ke Indosat Baru masuk ke sini Itu pun gak keliatan nyampainya Gak keliatan nyampainya Coba kita ada yang bisa nyampainya Wwewe Misalnya apa ya ITB Jangan ITB lah Detik lah Detik.com Jadi kalau gak Tetep aja liatin nih Ini kan kita di Taksel Oke Perhatiin dia masuk ke Jakarta dulu Masuk ke Jogja Masuk ke Jogja Pindah ke detik Konek ke detik Detiknya di Jakarta Detiknya ada disini Di Kuningan sini Jadi ke Jogja dulu kita Seru ya Jadi kita bisa ngeliat Kita jalurin Maka tersebut keliatan Beres ya Tapi itu gak penting Ini ya cuman ngasih liat aja Bagaimana bahwa rute itu Bisa muter kemana-mana Oke Karena TE Pak Hanafi Pak Agung Pak Nanas Jalan macem Asal-masalnya Dari Jogja Makanya dia Samungannya ke Jogja Semua Dia gak punya Samungan dari sini Langsung ke Jakarta Gak ada nih Akibatnya Muternya ke Jogja dulu Jadi kalau mau lebih Agak lebih ini Punya samungan ke Jakarta Cuman tarik kabel fiber Lagi sendiri Nah sekarang yang penting juga adalah Wiresa Oh ada Wiresa Oke Disitu di install gak? Belum Wiresa belum di install Wiresa adalah software yang dipakai Buat nyadak Fungsinya apa? Jadi ini buat belajar ini Saya udah masuk ke modul kedua ya Sekarang Jadi yang pertama cuman itu aja Saya bikin cepet aja Supaya semakin banyak materi yang saya kasih Jadi kalau ada pertanyaan silahkan tanya Tapi intinya konsepnya cuman kita doang Jaringan komputer Dibikin modular Ada fisik Ada link Ada transport Ada segala macam Nah Anda hanya bisa ngerti Kalau kita nyadak jaringan Oke Nyadaknya pakai Wiresa 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 nya bisa diambil free Bisa di install di Ubuntu juga Tinggal gini doang Wiresa Sudah Pak Ternyata Udah ada Udah ya? Iya udah ada Itu mah punya si Nur Udah Udah ada semua Iya saya udah ada juga Udah ada? Iya Oke Jarang-jarang tuh ada Di Linux nya? Linus Oh sekalian install Whatsapp Oke bagus Tapi buat yang ada di internet Whatsapp nya bisa di download free sih Asal-muasalnya Whatsapp adanya di Linux juga Aslinya Linux bukan Windows Kemudian dia porting ke Windows juga Oke Nah sekarang cara bacanya Ini Whatsapp Ini dia bisa melihat interface yang ada di komputer saya apa Dia bisa digetirin Bisa Bisa digetirin Kita buat pemula dulu ya Cara mainan Whatsapp buat pemula dulu Bukan yang advance dulu Yang kalau pemula yang dilihat cuma dua menu Analisa Sama Eh sorry Capture sama analisa Capture sama analisa doang Buat pemula cuma dua doang ya Capture sama analisa Oke Kita akan coba capture Start Ini langsung bisa Kita bisa melihat paket-paket yang ditangkap apa aja Oke Dan ini paketnya parah banget nih Paketnya banyak banget nih Ini takut Nih Sekarang saya pengen nanya Ini saya stop dulu ya Kalau gak dia jalan terus Strix Capture stop dulu Biar gak nangkap dulu Oke Ini banyak sekali paket Yang ada di jaringan Oke Kita akan coba lihat ya Kita akan cari sembarangan aja ya Saya akan klik sembarangan gak Oke Coba Ada yang lucu-lucu gak ya Saya klik sembarangan dulu ya Ini datanya parah semua nih Datanya Oke Oke Saya sembarangan dulu ya Ini gak bisa digini Oh bisa Oke Ini hilang Biar ada yang kelihatan Oke Pertanyaannya Tadi teorinya Ada berapa lapis Protokol 5 ya Cuma nanti kalau Belajar sama dosen-dosen lain Kemungkinan dosen lain akan bilangnya 7 Bukan 5 Oke Saya aliran Ini udah aliran Apa Aliran agama yang dianut sih ya Udah Kemudian ек